Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, welcome to my channel Ayun Wajwa Aku ini habis pulang dari Hongkong Dan membawa 6 handphone Satu hilang, satu aku buang, dan tinggal 4 handphone Tapi yang bisa didaftarkan cuma 2 handphone Yang 2 tidak bisa Tapi hari ini ada kabar gembira Apa kabar gembiranya? Tetapi sebelumnya kalian harus tahu Ada 3 cara untuk bisa menggunakan handphone di Indonesia Apa saja itu? Satu, kalian daftar email di airport Waktu kedatangan kalian di bandara Kalau seandainya tidak sempat Kalian bisa datang ke Beacukai tempat kalian masing-masing Seperti aku dari Subang Aku daftar di Beacukai Subang Kalau kalian dari Jakarta Dari Indramayu Kalian bisa daftar di tempat kalian masing-masing Dua, kalian datang ke tempat service HP Kalian tinggal bilang ke orangnya Maka akan dibantu Tapi dengan syarat membayar 500 sampai 1 juta Tapi tidak bisa digunakan untuk selamanya Mungkin hanya 6 bulan atau 1 tahun Beda dengan daftar email di Beacukai Bisa digunakan untuk selamanya Tiga, kalian menggunakan kartu SmartPrent Hanya dengan Rp19.000, kalian mendapatkan 5 GB internet selama 1 bulan Tapi tidak ada pulsanya Kalian bisa membelinya ada yang Rp5.000, Rp10.000, Rp15.000, Rp25.000, dan sebagainya Dan cara daftarnya pun mudah Kalian hanya menggunakan kakak Seandainya tidak bisa Kalian bilang ke penjualnya Maka akan dibantu Kalian mau bukti Aku akan menelpon menggunakan kartu SmartPrent Dan aku juga akan menelpon menggunakan WhatsApp Dan aku juga akan membuka Youtube Dan aku juga akan membuka Youtube Kalian lihat Itulah tadi informasi dari saya Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa like dan subscribe channel Aina Jua Untuk mengetahui lebih banyak informasi dari saya Bye-bye